Tuanku namanya, itu bukan nama tapi gelar. Begitu dia lahir, itu tuanku udah ada. Walaupun nama dia di belakang belum ada, tapi gelar bangsawannya udah ada duluan. Gelar kebangsawanan karena dia keturunan Sultan ya. Sambil menilu akutan kurang 15 menit. Yang punya hajar. Kepa. Memang bagian waktu upload. Hei. Hei. Ayo. Selamat datang di Batam. Dari sini kita cuma transi doang, kemudian kita akan terbang ke Banda Aceh. Hooray. Hooray. Nah bungong. Selangah bungong. Saboh bak tangki. Cukup harum tad bungong. Selangah. Oh. Kat watay bungong. Kat. Alhamdulillah kita tiba di Aceh. Yeay. Terima kasih. Tidak, jadi Aceh. Aceh. Yes, Aceh. Makayu. User. Kebangunan. Eh? Tidak. 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 Satu, dua, tiga Semua kerajaan disatukan oleh Kalau saya tidak salah ya Oleh Sultan Malikul Saleh yang diloknawe Selam Urda Pasai, itu kerajaan Islam pertama Setelah beliau Angkat Diteruskan oleh anaknya Sultan Rihayat Beliau Memanjangkan lagi Cita-cita Orang tuanya mungkin untuk menyatukan Kembali Aceh Dari kerajaan-kerajaan kecil Raja-raja kecil, digabungkan Menjadilah sebuah kerajaan besar Itu Nanggro Aceh Darussalam Ya, handphone ya Yo, iyalah Masuk diri dulu Siap? Siap, siap Bukan selap, bukan sihir Di dalam tenda ada tujuh orang Termasuk dengan raja, sultan Di dalamnya Mereka dikunjungi oleh seorang tua Ya Yang boleh dibilang Kusuh, kuyuk Ya, seperti pengemis lah Dan tiba-tiba masuk ke tenda jamuan mereka Sedangkan di dalam jamuan itu Mereka sedang makan Dan Persediaan makanan Kebetulan lagi dalam keadaan perang Hanya cukup untuk bertujuh Termasuk dengan rajanya Lanjutkan pergangan lagi Masih 2,5 jam lagi Sekitar Tidur lagi Dia masuk Lalu Meminta makan Tapi Keenam orang Petinggi-pertinggi raja Menyuruh beliau Untuk ngambil di bagian dapur Atau keluar Tapi raja yang Raja Aceh Kesultan Aceh Yang memang sudah terkenal Kewibawaannya Kedermawanannya Keadilannya Mempersilahkan beliau Duduk di sebelah Dan rela Membagikan makanan Jatah dia Kepada Si bapak tersebut Sudah selesai Dan akhirnya kita Sampai di Pak Kengon Jadi ternyata Beberapa jam terakhir Jalannya berkelok-kelok Udaranya agak dingin Ini kayaknya agak Daerah agak tinggi ya Juga kondisi jalan Tadi agak Agak sempit Melacil gitu Sebagian rusak Tapi banyak Tertek besar yang lewat situ Dan lumayan padat juga Jalur Tapi akhirnya sampai Di tempat Tujuan dan kita sekarang Siap Untuk bobo Kalau di sini Kalau di sini langsung kota Kan di puncak Kalau ada kotanya Mari kita Ayo mari kita lihat Ayo Mas Angel Mas Angel Mas Angel Ayo 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 Siap Penggemi Mengatakan Bahwa kerajaannya Akan berbagi dua Dan akan hilang Lambat laun Dan keluar begitu saja Pada saat itu juga Sang Sultan Memerintahkan Untuk mengejar Bapak tadi Dan menanyakan Apa maksud Dari perkataannya Setelah dikejar Bapak tua tersebut Keluar dari tenda Dan tidak ada orang Di situ Yang ada Hanya pengawal Dan ditanya Pengawal Apa yang melihat Tadi orang tua Keluar dari sini Katanya tidak ada Yang keluar masuk Dari sini Dan mereka terkejut Dan banyak orang Orang Dari cerita-cerita Kemud Bapak tua Si penggemis itu Mereka menjumpanya Dengan Nabi Kadir Tapi sekali lagi Itu Wawalam Selamat pagi Hotel di sini Hotel di sini Tidak ada yang Pakai AC Terus Tidak ada yang Pakai lift Jadi kita harus Turun Tiga lantai Untuk Breakfast Makan 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 Di zaman Masa Skandar muda Aceh pernah Jaya Di Beliau pernah Sampai Bukan Menjajah Malaka Atau Malaysia Pada saat Kerajaan Malaka Diserang Portugis Tapi beliau Membebaskan Warga penduduk Malaka Dari penjajahan itu Dan memerdekakan Kembali mereka Dengan Kedudukan Sultan Yang sah Dari Orang Malaka Sendiri mungkin Karena itu juga Orang Malaysia Banyak yang Ikut Mungkin Ke AC Nyeberang ke Medan Rio Delhi Dan lain sebagainya Kan kamu tau nih Disini tuh musiknya Rata-rata Melayu Kok bisa-bisanya Kamu Dengdang Sukamdi Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya Agak kenceng? Permintaan Client sih mas Permintaan Client dari Sempurna Internal Sempurna Yang request Sentan sendiri Gitu Gitu Oh gitu Nah Sampurnanya kan tau Kalau disini Melayu Kenapa ya kok Yang duduknya Pindah Sukamdi Soalnya kalau Kayak Melayu kan Menstrip ya Biasa Sudah sering datang juga Kayak Wali bagi Terserang kalian Sudah sering datang ke AC Tapi kalau Beneran Makanya kalau Orang Aceh Dengar musik Melayu Itu bukan sesuatu lagi Yang Barang baru Ataupun Barang lengkap Mungkin dari Jaman-jaman dulu Dari masa Sultan dulu Mungkin kalau Mereka ada Memeinkan musik Melayu Mungkin mereka juga Sudah dengar dan Turun Temurun-temurun Mungkin sampai sekarang Ya mungkin Karena itu juga Masyarakat Aceh Seperti Band-band ST12 Wagindas Dan lain sebagainya Wali yang Be Gendri Melayu ya Bisa diterima Di Aceh Karena Dari sejarahnya Mungkin Yang mungkin karena itu Orang Aceh Pernah membantu Orang Malaysia Orang Melayu Orang Malakah Untuk membebaskan mereka Dan mungkin Saling bertukar Kebudayaan ya Budaya Aceh Dibawa ke Malakah Ke Malayu Budaya dari Malakah Dibawa ke Aceh Warung Sidi Oh dimana itu Di mana Aceh Warung Sidi nya seperti apa Warung Sidi nya Seperti apa Berapa harganya 7.000 7.000 Dapetnya berapa band Dapet 1 Sidi itu berapa band 30 band 30 band Dalam 1 Sidi Seharga 7.000 Kurah ya Soat sore Kita akan menuju Meet and Create Teman-teman Untuk Ngobrol dengan komunitas Di C Begitu Yang pertama kita lakukan Adalah turun tangga Lagi Terima kasih Untuk keindahan Keramahan Dan kesejukanmu Negeri Kopi Takegon Aceh Hari ini kita belajar Melalui sejarah Dan budaya Kenapa musik Melayu Sangat mudah Sekali diterima Sekaligus Tahu Kenapa musik Melayu Mulai terlihat Punah Semoga Kedatangan kita Bisa menjadi Referensi baru Untuk membudayakan Support dan Apresiasi Karya nyata Masyarakat Yang berbudaya Untuk Indonesia Hari yang indah Kutunggu-tunggu Sudah saatnya Kita turun tangga Untuk yang nonton video ini Nanti Apapun yang saya jatakan Tadi Tolong jangan Dipelejar 100% Karena belum tentu Semuanya benar Ini bukan menjilat ya Tapi terima kasih Untuk sound session Yang sudah Mempertemukan Indang Sukamdi Dengan Kamtis Family disini Karena Sebenarnya mereka tahu Musik yang paling disukai Masyarakat disini Apa Tapi mereka memilih Untuk Mengeduasi masyarakat disini Mengadikan Sukamdi Sebagai referensi Atau pilihan Bahwa musik Indonesia itu Bukan hanya yang ini Ini aja Atau yang itu Itu aja Ya Boleh ambil referensinya Kalau tidak bagus Silahkan dibuang Ingat kata Ustadz Kalau pergi ke masjid Ambil yang bagus Buang yang jelek Terima kasih Ibu Berkiri Kita lahir disini Nanti ingat Bercinta Persona Bercinta Indonesia Sini untuk Endang Sukamdi Jauh kan Das itu Tentang movement Usah dihubungi Kapan dengan kata-kata Kalau Endang Sukamdi Bilang Dia butuh waktu 15 tahun Untuk Aceh Saya emang Cuma Satu setengah bulan Tapi atusnya Saya kali 15 tahun Semoga ini Masuk das Yang 224 Oke Sampai jumpa Di lain waktu Dan lain kesempatan Semoga kita Bisa berjumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cabut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati